black luster soldier kembali mendapatkan kartu support yang membuat black luster soldier ini menjadi monster dengan efek yang sangat mengerikan selamat datang para duelist its mivino and welcome back to yugioo dwellings dan seperti yang sudah kalian lihat di video kali ini gua akan membahas black luster soldier tapi bukan black luster soldier dengan ritual biasa tapi ritual yang bisa menghasilkan efek kepada black luster soldier dan langsung saja kita mulai dari kartu black luster soldier nya dulu seperti yang bisa kalian lihat di sini hanya dapat pemain dapat melakukan ritual sama dengan black luster ritual dah keterangan kartunya itu aja tapi yang membuat black luster soldier kali ini akan menjadi sangat mengerikan adalah empat kartu support yang bisa memicu efek dari si black luster soldier sendiri nah yang pertama itu adalah si Envoy of Chaos dan Envoy of Chaos sendiri efeknya adalah kartu ini dapat di discard dari tangan lalu men target satu monster Gaia di first night atau black luster soldier dan monster tersebut mendapatkan tambahan attack sebesar 1500 poin dan lawan yang akan berhadapan dengan monster yang telah di target dengan Envoy of Chaos akan berhadapan dengan attack original jadi enggak ada tambahan attack tambahan di monster lawan gitu sekalipun lawan menggunakan equip spell equip spell tersebut tidak akan berefek ke monster lawan efek berikutnya adalah apabila apabila kartu ini berada di graveyard pada saat envase pemain dapat membanis satu monster light dan satu monster dark dari graveyard dan monster ini dapat kembali ke tangan jadi efeknya itu recycle banget bisa dipakai berulang-ulang selama di graveyard kita itu terdapat satu monster beratribut light dan dark dan yang selanjutnya adalah si tang super soldier soul dan efek dari kartu ini adalah pemain dapat mengirim satu black luster soldier monster dari tangan atau dari dari tangan ke graveyard maka sampai akhir giliran attack dari kartu ini akan bertambah menjadi 3000 dan namanya akan berubah menjadi black luster soldier dan apabila kartu ini berada di graveyard pemain dapat membanis satu monster beginning light atau evening twilight dari deket tangan dan kartu ini adalah support banget kalau misalnya kalian itu ingin melakukan ritual sama black luster soldier jadi kalian kirim black luster soldier itu ke graveyard kartu ini namanya akan berubah menjadi black luster soldier dan apabila kartu ini berada di graveyard pemain kalian bisa membanis kartu ini dan memilih salah satu dari kartu beginning night atau evening twilight dan apabila kalian memiliki spell card yang super soldier sintesis kalian bisa melakukan ritual summon si black luster soldier dari graveyard dan tentu saja si black luster soldier itu akan mendapatkan efek dan yang berikutnya adalah si beginning night beginning night ini ada kalau misalnya kalian gunakan sebagai ritual material untuk si black luster soldier maka efeknya adalah akan menjadi dua yaitu sekali pergiliran kalian bisa membanis satu monster di field lawan dan yang efek keduanya adalah apabila black luster soldier menghancurkan monster lawan pada saat battle face maka monster ini dapat memberikan kesempatan satu kali lagi di attack jadi black luster soldier ini bisa menyerang sampai dua kali dan apabila kartu ini terbenis dari graveyard maka pemain dapat mendapat dapat menambahkan satu kartu ritual dari deck ke tangan dan yang satu lagi adalah evening twilight night dan apabila seperti tadi si beginning night dia efeknya itu adalah sekali pergiliran pemain dapat membanis satu monster di field lawan dan sekali pergiliran pula pemain dapat membanis satu kartu lawan secara random dari tangan dalam posisi face down sampai akhir giliran lawan dan apabila kartu ini terbenis dari graveyard maka pemain dapat menambahkan satu monster ritual dari deck ke tangan jadi kalian bisa bayangin kalau misalnya kalian melakukan ritual summon black luster soldier dengan dua monster itu maka black luster soldier ini dapat mendapatkan efek 4 efek sekaligus dua efek dari beginning night dan dua efek dari si evening twilight night yang lainnya adalah ini gateway to chaos yang dimana kalian bisa menambahkan black luster soldier atau gaya dan apabila di field itu atau di tangan itu ada monster yang terkirim ke graveyard maka kartu ini dapat menambahkan satu spell counter untuk setiap monster yang terkirim ke graveyard dan apabila terdapat 3 counter spell maka kita bisa remove ketiga counter spell tersebut dan kita bisa menambahkan satu kartu ritual dari deck ke tangan ya lumayan untuk ini semuanya itu kartu searcher dan kartu recycle banget dan kartu ini adalah track yang bisa digunakan dan bisa aktif apabila terdapat black luster soldier di field dan efeknya adalah kartu ini dapat meniget efek spell trap dan efek monster lawan atau monster disini or monster efek mungkin monster kita juga bisa dan satu lagi efeknya apabila kartu ini berada di graveyard pemain dapat mengembalikan kartu ini dalam posisi set face dan di field dengan cara remove satu spell counter dari sisi field kita jadi kalau misalnya gateway ini ada satu spell counter maka si track ini dapat remove satu spell counter tersebut dan kartu ini dapat kembali ke field dalam posisi set face down tapi apabila kalian guna kalau digunakan lagi kartu ini akan terbenas kembali kembali ke dalam posisi set face dan ini yang tadi gua bilang si super soldier sintesis dengan cara mengirimkan satu monster light dan dark dari tangan dan dari grafik dari deck maka kalian dapat melakukan ritual summon black luster soldier dari tangan atau dari graveyard mungkin segitu aja dulu untuk si luster soldier yang baru ini yang baru gua yang udah gua bahas ini dan deck yang di dalam deck gua luster bled apa luster soldier ini ada si dua gaya satu luster si ini envoi of evening twilight 3 monster sebagai material apa material ritual summon dan satu black luster soldier dua kartu spell field dua kartu ritual ini kurang nanti udah gini aja ah enggak ini buat gua masuk gua kurangi dan ini gua tambah oke siap dan karakter yang gua gunakan adalah si Pegasus karena Pegasus skillnya itu bisa dipakai buat duaársir book of the old masukkin monster ritual atau karetual untuk demonstrasinya kita cari yang enggak usah terlalu susah amat jadi kita cari sih Yammyuji aja karena demonstrasinya jadi kita langsung lihat sendiri Bagaimana cara kerja si black master soldier ini kalau misalnya di ritual pakai beginning night sama evening twilight monster oh my god kita hirin face biarkan kita dapatin ini dulu dapat damage biar kita bisa aktifin skill-nya si Pegasus Oke kita kirim ini ke deck kita ambil si kartu spell nah disini keajaiban akan terjadi nih kita gunakan strapnya ini kita kirim ini lalu kita kirim ini lalu kita kirim ini oke kita kurangin semua tag monster lawan ini kita aktifkan gadget chaos dan kita masukkan si Gaia kita masukin dia dulu baru kita lakukan ritual summon ini nah disini efek pertamanya itu ini bisa tiga kali ini kita banis satu monster lawan kita banis lagi satu monster lawan kita banis lagi satu kartu dari tangan lawan baik sekarang eksekusi selesai begitu cara kerja dari black luster soldier kalau misalnya di ritual summon menggunakan beginning night dan twilight evening twilight night baiklah segitu dulu untuk pembahasan dari black luster soldier kali ini jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa like share dan subscribe terimakasih buat kalian udah nonton gua fina sampai dulu sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa